Apa latar belakang dan asal-usul saudara Sifeng? Ziyi telah memberi tahu mereka tentang berbagai perbuatan legendaris Sifeng, tetapi setelah sekian lama, dia masih belum mengungkapkan latar belakang dan asal-usulnya. Ketika latar belakang Sifeng disebutkan, Ziyi menunjukkan ekspresi yang sangat ingin tahu. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Sifeng dan berkata, dunia luar juga berspekulasi tentang identitas saudara Sifeng. Beberapa orang mengatakan bahwa saudara Sifeng berasal dari klan tersembunyi yang kuno dan kuat. Namun, dunia tidak lagi mengetahui tentang klan tersembunyi yang kuno dan kuat itu. Yang lain mengatakan bahwa saudara Sifeng berasal dari desa pegunungan terpencil, tetapi secara tidak sengaja menerima warisan kuno dan terbang ke langit. Namun tidak ada seorang pun yang yakin. Masa lalu saudara Sifeng bagaikan papan tulis kosong yang tiba-tiba muncul di Gurun Selatan. Pada titik ini, tatapan Ziyi dan Nonaruer tertuju pada pemuda misterius, Sifeng. Sifeng tidak menjawab. Sebaliknya, dia menuangkan secangkir anggur berkualitas untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam satu tegukan di bawah tatapan keduanya. Segera setelah itu, anggur itu berubah menjadi energi vital yang melonjak dan mengalir ke dantiannya yang abnormal. Dia meletakkan cangkir giyok putih itu kembali ke atas meja, dengan lembut mengambil sepasang sumpit giyok putih di depannya, dan mengambil makanan lesat di atas meja. Melihat penampilan Sifeng saat ini, dia tidak berniat menjawab kedua orang ini. Sepanjang jalan, Sifeng merasa bahwa temperamen kedua orang ini tidak buruk. Ya, kedua orang ini tidak mengungkapkan identitas mereka kepadanya, jadi dia tidak perlu memberi tahu mereka. Melihat Sifeng tidak mengatakan apapun, Nonaruer berkata, sepertinya kakak Sifeng tidak ingin mengatakannya. Mungkinkah saudara Sifeng berasal dari kekuatan yang tak terkatakan? Hem, kekuatan yang tak terlukiskan. Mendengar kata-kata Nonaruer, Ziyi mulai menebak. Lalu dia berkata, di benua gurun, ada sekte kecil yang disebut sekte pemetik bunga. Konon katanya ada berbagai macam pencuri bejat yang mempraktekkan berbagai macam seni memetik yin dan ahli dalam hal-hal yang tidak bermoral. Mereka dibenci oleh semua orang di benua gurun. Mendengar perkataan Ziyi, Rau, R buru-buru menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Aku yakin bahwa saudara Sifeng bukanlah orang seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia bahkan tidak menginginkan penyihir yang kau atur untuknya? Namun, Ziyi berkata, tetapi aku mendengar bahwa saintes dari gunung Gu'e telah diperkosa dan dibunuh oleh saudara Sifeng. Rumor ini telah menyebar ke seluruh benua Wastelen. Keasliannya sangat tinggi. Ini, mendengar perkataan Ziyi, Nonarau, R menatap Sifeng dengan ekspresi aneh, mencoba mencari tahu sesuatu dari wajahnya. Pada akhirnya, Sifeng masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Seolah-olah dia tidak mendengar mereka berdua sama sekali. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Dia acuh-ta'acuh saat dia mencicipi anggur lezat yang disajikan di hadapannya. Melihat Sifeng benar-benar tidak mengatakan apa-apa, Ziyi dan Ruer saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Setelah itu, keduanya mulai mencicipi hidangan lezat di atas meja. Ayo, 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 mari kita bersulang lagi. Pada saat ini, Ziyi mengangkat cangkirnya lagi. Melihat Ziyi mengangkat cangkirnya, Ruer dan Sifeng juga mengangkat cangkir mereka satu demi satu. Ketika mereka sudah kenyang, Sifeng berkata, Ben Sao sudah kenyang. Suruh seseorang membawa Ben Sao ke kamar tamu untuk beristirahat. Baiklah, jawab Ziyi sambil tersenyum. Tepuk, tepuk. Kemudian, Ziyi menepukkan kedua tangannya dua kali, suaranya yang renyah bergema di udara. Tak lama kemudian, sosok cantik perlahan muncul di antara awan. Sosok itu adalah seorang wanita muda cantik dengan pakaian ungu. Sosok itu muncul di pavilion giyok putih tempat mereka berada. Begitu dia muncul, wanita itu membungkuk kepada Sifeng dan yang lainnya. Namaku Siaoyun. Salam untuk kalian bertiga. Melihat pembantu bernama Siaoyun ini, Ziyi menunjuk ke arah Sifeng dan berkata, bahwa tuan muda Sifeng ini ke tempat istirahat. Ya, jawab Siaoyun lembut. Pada saat ini, Ziyi mengedipkan mata pada Sifeng dan berkata, Saudara Sifeng, lihat, bahkan para pelayan di negeri Dongeng neraka ini sangat cantik. Penyihir itu bahkan lebih seksi dan mempesona. Jika saudara Sifeng masih menginginkannya. Tidak, kata Sifeng. Kemudian dia berdiri dan menatap pelayan bernama Siaoyun. Ayo pergi. Ya, pelayan itu menjawab lagi. Kemudian dia membungkuk kepada Ziyi dan Ruer lagi dan berkata dengan lembut, Siaoyun, mohon maafkan kami. Setelah ini, pelayan Siaoyun menuntun Sifeng keluar dari pavilion batu giyok putih dan menuju kabut. Sosok Sifeng perlahan menghilang ke dalam kabut peri yang bergulung tidak jauh dari sana, menghilang dari pandangan Ziyi dan Ruer. Di bawah pimpinan pelayannya, Yun kecil, mereka tiba di depan sebuah pintu batu, dan kemudian pintu batu itu perlahan terangkat. Saat pintu batu itu terbuka perlahan, dunia seperti negeri Dongeng dengan awan dan kabut yang bergulung-gulung perlahan muncul di dunia Sifeng. Dipenuhi dengan kekuatan hidup dan energi vital yang tak terbatas. Kabut abadi memenuhi udara, menggulung, dan berguling-guling. Seolah-olah seluruh dunia di dalamnya telah menjadi tidak nyata. Tuan muda, kita sudah sampai. Pembantu Siaoyun berbalik dan berbicara kepada Sifeng dengan suara lembut dan ramah. Sifeng menghela nafas dalam-dalam sambil menatap pemandangan seperti surga di dalam. Kota Iblis Dosa saat ini penuh sesak. Bisa tinggal di surga seperti itu di kota Iblis Dosa adalah suatu bentuk kenikmatan. Setelah kamu pindah, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menelponku kapan saja. Kata Siaoyun kepada Sifeng. Baiklah, Sifeng menganggup dan menjawab. Namun saat ini, Siaoyun tampaknya belum selesai berbicara. Jika, jika kau menginginkanku, kau dapat memberitahu. Siaoyun, Siaoyun, masih perawan. Setelah berkata demikian, Rona Merah muncul di pipi Siaoyun, dan dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Dia, Siaoyun, hanyalah seorang gadis tak dikenal, seorang yatim piatu terlantar. Ketika dia dewasa, dia diberitahu hal ini. Dia bahkan tidak tahu cara memasuki Sinful Abyss. Sejak ia dapat mengingatnya, ia telah diajarkan bagaimana menjadi seorang pembantu, seorang pembantu yang unggul. Saat ia beranjak dewasa, Siaoyun juga bermimpi bahwa suatu hari, ia akan bertemu dengan seorang pria luar biasa yang akan menebusnya dan membawanya pergi dari sini. Hari ini, dia bertemu dengan seorang pemuda tampan dengan aura yang luar biasa. Karena dia bisa datang ke tempat seperti negeri dongeng seperti neraka, identitas dan statusnya pasti luar biasa. Jika, jika dia bisa membawaku dan membawaku pergi, bahkan jika aku menjadi selirnya di masa depan, itu lebih baik daripada tinggal di sini tanpa kebebasan dan tidak ada kesempatan untuk membuat nama untuk diriku sendiri. Dan aku masih perawan. Jika dia menerimaku dan aku punya anak darinya, mungkin, mungkin dia akan memperlakukanku dengan baik selama sisa hidupku. Siaoyun berpikir dalam hati. Dia mengangkat kepalanya yang tertunduk malu dan diam-diam menatap pemuda itu. Dia ingin melihat reaksinya setelah mendengar kata-katanya. Jantung kecilnya tiba-tiba berdetak dengan suara, Dek, Dek, Dek. 1392 Pada saat ini, hati pelayan Siaoyun dipenuhi dengan kegugupan, kegembiraan, ketakutan, dan antisipasi. Bagaimanapun juga, hati wanita kecil ini dipenuhi dengan emosi yang rumit dan saling bertentangan. Wajah mungilnya yang cantik memerah. Dia ingin menatap pemuda di depannya, Si Feng, tetapi dia tidak berani menatapnya. Namun, ketika dia melihat ke arah pemuda itu, dia melihat bahwa wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Seolah-olah dia tidak tertarik sama sekali padanya setelah mendengar kata-katanya. Mungkinkah, mungkinkah dia memang tidak tertarik padaku sama sekali. Walaupun aku tidak jelek, aku masih perawan. Dia sama sekali tidak tertarik padaku. Dalam sekejap, antisipasi Siaoyun berubah menjadi kekecewaan. Dia lalu mendesah pelan dalam hatinya dan mengejek dirinya sendiri, ai. Pasti begitu, seseorang yang bisa memasuki negeri ajaib neraka pasti memiliki status dan identitas yang luar biasa. Selain itu, penampilan dan auranya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia tertarik pada pelayan rendahan sepertiku? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir dari awal. Siaoyun, Siaoyun. Tepat pada saat ini, Si Feng akhirnya berbicara kepada pelayannya, Little Yun, dan berkata, aku mengerti. Setelah berbicara, Si Feng langsung melangkah ke dunia yang seperti negeri dongeng di depannya. Dia melangkah ke awan yang bergulung-gulung dan menikmati dunia yang berbeda dari sebelumnya ini. Pada saat ini, Si Feng merasa seolah-olah dia adalah seorang abadi yang telah memasuki dunia seperti negeri dongeng dalam legenda. Setelah memasuki tempat ini, bahkan hatinya menjadi damai dan bersih. Pelayan Siaoyun menatap sosok pemuda berkulit gelap yang samar-samar terlihat di dunia seperti awan di depannya. Pelayan Siaoyun diam-diam berkata pada dirinya sendiri lagi, teruslah mencari. Terus menunggu. Aku, Siaoyun, tidak menganggap diriku jelek. Selama aku tetap rawan, aku percaya suatu hari nanti, aku pasti akan bertemu dengan orang yang menyayangiku. Dia akan membawaku pergi dari sini dan memberiku kebahagiaan. Saat dia diam-diam mengucapkan kata-kata ini, pembantunya, Little Yun, sekali lagi menggunakan teknik rahasia yang diajarkan kepadanya oleh surga neraka. Sosok umu itu mulai memudar secara bertahap, dan kemudian sepenuhnya menghilang ke dalam pintu yang terbuka. Pada saat yang sama, pintu batu yang naik mulai turun perlahan, menghalangi dunia awan yang bagaikan negeri dongeng dan pemuda di dunia awan dan kabut. Ketika Si Feng melihat pintu batu itu jatuh, ia segera melepaskan energi jiwanya ke segala arah. Dunia ini tampak seperti dipenuhi awan dan kabut, tetapi memiliki semua yang dibutuhkannya. Meja giyok, kursi giyok, tempat tidur giyok es, semua perabotan tersebut amat indah, seakan-akan tidak berasal dari dunia fana. Dunia berkabut ini sebenarnya dikelilingi oleh dinding-dinding batu di segala arah, tetapi terasa tak terbatas, seolah-olah tidak ada ujungnya. Dunia ini seperti terisolasi dari dunia lainnya. Negeri ajaib neraka, seperti yang diharapkan dari negeri ajaib neraka. Setelah masuk, tempatnya benar-benar seperti negeri dongeng. Jika alam abadi dan neraka yang legendaris bersatu, maka yang akan terjadi adalah kebahagiaan di bumi. Merasakan keadaan sekitar, Si Feng bergumam, Ben Sao bisa tinggal di sini dan berkultivasi selama beberapa hari ke depan. Dia bisa keluar setelah kompetisi. Hem, saat berbicara, Si Feng tiba-tiba berkata, hem, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kemudian tubuhnya memancarkan cahaya merah darah, dan dia menghilang dari dunia yang seperti negeri dongeng ini. Di dunia tablet batu darah. Ledakan, 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 ledakan dahsyat yang tak tertandingi bergema di kehampaan tak terbatas. Sekarang tempat ini dipenuhi amukan api dan petir. Api yang berkobar dan kilat terus-menerus bertabrakan, dan kehampaan menjadi semakin ganas, seolah-olah dunia asing telah tiba, seolah-olah akan menghancurkan dunia tablet batu darah milik Si Feng. Tidak jauh dari kilatan petir yang dahsyat dan kobaran api, sesosok gelap muncul. Si Feng telah tiba. Si Feng menatap ke arah itu dan berkata, mengapa mereka bertarung lagi. Tetapi, Si Feng menyadari bahwa aura kedua sosok yang diselimuti api dan kilat itu semakin kuat dibandingkan saat terakhir kali dia melihat mereka. Kedua putra suci, dua musuh alami, semakin lama semakin ganas saat mereka bertarung. Pada saat ini, mereka tampaknya tidak akan menyerah sampai mereka mengalahkan satu sama lain. Musuh alami, seolah-olah mereka dilahirkan untuk mengalahkan satu sama lain. Ledakan, pada saat ini, kedua orang yang dikelilingi oleh kilat dan api itu bertabrakan dengan keras lagi. Seluruh ruang bergetar hebat karena tabrakan antara kedua orang itu. Udara, seperti air mendidih, beriak hebat. Hai, seni bela diri keduanya. Merasakan pertarungan antara keduanya, Si Feng merasa semakin mereka bertarung, semakin ganas mereka jadinya, dan semakin kuat jadinya mereka. Seni bela diri mereka tampaknya terlahir untuk satu sama lain. Keduanya adalah musuh alami selama beberapa generasi. Si Feng bergumam lagi, dan kemudian terus menyaksikan pertempuran dengan kekuatan yang dahsyat. Ha, 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 ha. Di samping bunyi-bunyian ledakan yang terus-menerus, gelombang teriakan dan jeritan juga terus-menerus terdengar. Seni bela diri keduanya saling memperkuat tetapi juga saling membatasi. Mungkin kedua tanah suci melakukannya dengan sengaja. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka akan menjadi semakin kuat. Tempat Ben Sao telah menjadi tempat yang baik bagi mereka untuk berkultivasi. Si Feng berkata. Kemudian, tanpa mengganggu keduanya, sosoknya memancarkan cahaya merah darah dan diam-diam menghilang dari ruang tablet batu darah. Pertarungan sengit di tablet batu darah masih berlangsung. Dalam sekejap mata, Si Feng kembali ke negeri Dongeng yang bagaikan mimpi. Dengan sekejap sosoknya, ia tiba diranjang batu giok es yang memancarkan udara suram dan dingin. Ia duduk bersila di atasnya dan perlahan-lahan menutup matanya. Segera, ia memasuki kondisi kultivasi. Si Feng telah berencana untuk menghabiskan dua hari berikutnya di dunia yang seperti negeri Dongeng ini dan berkultivasi dengan baik. Dia akan keluar pada hari kompetisi besar. Tidak ada rasa waktu dalam kultivasi. Dalam kondisi kultivasi, satu hari berlalu dengan tenang. Segera setelah itu, hari lainnya berlalu. Hari ini, Sin Devil City menyambut hari yang paling meriah. Itu adalah kuali suara yang mendidih. Di tengah kerumunan, semangat juang membumbung tinggi ke langit. Hari ini adalah hari saat tiga Master Iblis Jahat terhebat di nefas abis menggelar kompetisi akbar mereka. Semua talenta unggul di bawah usia 30 tahun di Evil Abis telah datang ke Sin Devil City. Hal ini dikarenakan adanya peraturan dalam kompetisi besar, yaitu hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang boleh mengikuti kompetisi. Karena itu adalah aturan yang ditetapkan oleh tiga penguasa Iblis Jahat, semua orang harus mematuhinya. Mereka yang tidak mematuhi perintah tiga penguasa Iblis Jahat pasti akan mati. Di Evil Abis, tiga penguasa Iblis Jahat merupakan langit dan segalanya. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang di Evil Abis. Orang-orang jahat ini. Pada saat ini, Si Feng, Ziyi, dan Ruer telah keluar dari Hell's Paradise. Mereka berdiri di pintu masuk Hell's Paradise dan menatap lautan manusia yang tak terbatas dan kepala-kepala yang bergerak. 1393 Matahari pagi baru saja terbit. Dunia baru saja mulai cerah. Si Feng, yang berdiri dengan bangga di depan Hell Wonderland, menatap lautan kepala yang tak berujung di depannya dan bertanya kepada Ziyi, di mana kompetisi besar akan diadakan. Ziyi menjawab, kita tinggal menunggu di sini saja. Saat waktunya tiba, sekte Iblis Dosa akan muncul dan jalannya akan terbuka. Oh, Si Feng menjawab dan mengangguk. Buka jalannya. Setelah mendengar kata-kata Ziyi, Si Feng menduga bahwa kompetisi besar akan diadakan di tempat lain. Di kota Iblis berdosa, para kesombongan langit semuanya dipenuhi dengan niat bertempur. Mereka menantikan kompetisi besar yang akan datang. Masing-masing dari mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang-orang terpilih. Suara-suara gadu bergema di seluruh kota Iblis nefas dan waktu perlahan berlalu di tengah keributan itu. Dikabarkan bahwa keajaiban nomor satu, Lin Yu, juga akan berpartisipasi dalam kompetisi besar. Jika Lin Yu berpartisipasi, maka keajaiban nomor satu tentu saja adalah Lin Yu. Bukankah itu jelas? Lin Yu adalah anak ajaib nomor satu di Sin Abis. Terlebih lagi, dia adalah murid pribadi dari guru Iblis ketiga kita yang agung. Kabarnya bakat Lin Yu bahkan lebih hebat dari Master Iblis ketiga saat dia masih muda. Jika Lin Yu benar-benar berpartisipasi, maka tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak diragukan lagi, dia akan menjadi nomor satu. Ayo tebak siapa yang akan menjadi nomor dua dan nomor tiga. Itu Lin Yu lagi. Sambil menunggu, Si Feng mendengar pembicaraan itu. Si Feng mendengar nama Lin Yu lagi. Hampir semua orang di Sin Abis berpikir bahwa Lin Yu akan menjadi nomor satu di kompetisi besar tahun ini. Namun, aku tetap sangat menghargaimu, Saudara Si Feng. Ruer berkata kepada Si Feng ketika dia mendengar pembicaraan itu. Pada saat ini, Ziyi yang biasanya banyak bicara, tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya gelap, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Tampaknya setiap kali Ziyi mendengar nama Lin Yu, ekspresinya tidak terlihat baik. Matahari yang terik perlahan terbit, dan cahayanya menyelimuti daratan. Langit dan bumi menjadi lebih terang dan hangat, dan semua makhluk hidup mulai terbangun secara bertahap saat matahari terbit. Lihat jamnya, seharusnya segera, gerbang dosa iblis pasti akan segera terbuka. Ya, seharusnya itu terjadi sekitar waktu ini di masa lalu. Pada saat ini, Ziyi berbicara kepada Si Feng, Saudara Si Feng, tidak lama lagi tiga penguasa iblis berdosa akan membuka gerbang iblis berdosa di langit di atas kota iblis berdosa. Ketika gerbang iblis berdosa terbuka, kita akan dapat memasuki tempat pertandingan. Oh saya mengerti. Mendengar perkataan Ziyi, Si Feng menganggup pelan. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Seiring berjalannya waktu, suasana tegang perlahan-lahan memenuhi seluruh kota Sinfin. Tepat pada saat ini, gelombang seruan bergema di kota iblis nefas. Seolah-olah gelombang pasang sedang menghantam kota itu. Itu di sini. Akhirnya muncul. Sekte iblis dosa. Itu benar. Kabut iblis memenuhi langit. Ini adalah tanda bahwa tiga penguasa iblis dosa akan membuka gerbang iblis dosa. Akhirnya, kompetisi semakin dekat. Kompetisi besar. Dalam kompetisi akbar ini, aku harus masuk sepuluh besar dan memasuki hutan dosa untuk berkultivasi dan menjadi ahli yang tiada taraf. Pada saat ini, kabut iblis muncul di langit di atas kota iblis berdosa. Ki iblis memenuhi langit dan menyelimuti seluruh kota iblis berdosa. Seolah-olah iblis yang tak tertandingi telah turun. Pada saat yang sama, gerbang iblis kegelapan raksasa muncul di tengah kabut iblis yang mengepul. Gerbang ini adalah gerbang iblis dosa yang legendaris. Gerbang kegelapan di tengah kabut iblis perlahan bergerak ke atas dan terbuka. Saat gerbang iblis dosa terbuka, dunia gelap perlahan muncul di depan mata semua orang. Sudah terbuka. Akhirnya dibuka. Gerbang iblis dosa. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Saat gerbang iblis nefas terbuka, serangkaian geraman rendah terdengar di udara. Tak lama kemudian, sosok-sosok melesat keluar dari kota iblis nefas bagaikan bola meriam dan melesat ke dalam kehampaan. Ayo pergi. Pada saat ini, Ziyi berteriak dengan suara rendah, dan kemudian sosok Sifeng dan yang lainnya tiba-tiba melintas dan berteleportasi ke langit. Lihat. Pemuda bertelanjang dada itu adalah Wu Tian. Wu Tian. Seorang jenius alam setengah dewa bintang lima. Kandidat populer untuk tempat kedua dalam kompetisi. Ada seorang pemuda di langit. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan tubuh bagian bawahnya dibalut celana hitam. Otot-ototnya menonjol dan dia dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika orang-orang mengenali pemuda ini, mereka berseru kaget. Nama Wu Tian terkenal di nefas abis selama bertahun-tahun. Hanya beberapa bulan yang lalu, Wu Tian telah maju dari alam demigot bintang empat ke alam demigot bintang lima. Di mata orang-orang di jurang dosa, dia adalah yang kedua setelah Lin Yu yang mengerikan. Sembahlah Sang Rok. Itulah yang disebut Sembahlah Sang Raja Wali. Tak lama kemudian, seorang jenius lain muncul di hadapan kerumunan. Sembahlah Sang Rok. Kejeniusan keluarga pemujaan tidak kalah dengan Wu Tian. Belum lama ini, dia berhasil menerobos ke alam demigot bintang lima. Dia adalah salah satu pesaing terkuat Wu Tian. Ya itu betul. Sembahlah Sang Rok. Rumornya, selama kurun waktu ini, beberapa di antara jenius kita telah berhasil menerobos ke alam demigot bintang lima. Ini mungkin pertanda bahwa jurang dosa kita akan makmur. Alam setengah dewa bintang lima. Di dunia luar, jenius nomor satu tidak akan sebanding dengan mereka. Namun di sin abis kita, ada beberapa di antaranya. Sepertinya sin abis kita akan makmur setelah bertahun-tahun damai. Selain itu, kita masih memiliki jenius nomor satu, Lin Yu. Dia jelas merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan semua jenius lainnya. Tepat saat orang-orang membicarakan Lin Yu, seluruh kota iblis berdosa menjadi gempar. Lin, Lin Yu. Cepat, lihat. Itulah jenius nomor satu, Lin Yu. Lin, Lin Yu. Itu benar-benar Lin Yu. Beberapa tahun yang lalu, saya cukup beruntung untuk melihat kejayaannya. Siapa yang mengira aura Lin Yu akan lebih mendominasi? Ini, tingkat kultivasi macam apa yang telah dia capai. Di langit, sesosok pemuda menyerbu ke arah sekte iblis dosa, sambil membawa kabut hitam pekat. Banyak orang mengenali orang ini. Lin Yu, murid dari tiga master iblis dosa, jenius nomor satu di Sin Abis. Dikabarkan kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak lama setelah Lin Yu muncul, sosok itu memasuki dunia yang suram. Setelah itu, semakin banyak tokoh muda yang memasuki dunia yang suram. Tahun ini tampaknya ada banyak orang jenius. Ini benar-benar pertemuan para jenius. Sepertinya kompetisi tahun ini lebih menarik daripada tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang akan menempati posisi kedua? Saya tak sabar untuk melihat siapa yang akan masuk dalam sepuluh besar. 1394 Di atas kota iblis nefas, banyak sekali kebanggaan langit yang menyapu kabut iblis yang mengepul seperti segerombolan belalang. Kemudian, mereka menyerbu ke dunia yang tampaknya gelap. Para skyprite yang berpartisipasi dalam kompetisi besar ini datang dari seluruh nefas abis. Sekilas, setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Nefas abis, dalam pikiran penduduk, tidak pernah mengalami perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun pemulihan, mereka tidak menyangka akan muncul begitu banyak skyprite. Ini benar-benar acara yang luar biasa. Melihat begitu banyak kebanggaan langit, penduduk nefas abis sudah dapat melihat bintang-bintang yang sedang bersinar, seakan-akan mereka sudah dapat melihat masa depan nefas abis yang dahsyat. Suatu hari nanti, saat para penganut langit ini menjadi ahli yang dapat menguasai suatu wilayah, penguasa iblis nefas akan memimpin curang nefas. Akankah tiga master iblis nefas yang agung memimpin kita dan berbagai ahli dari nefas abis untuk menaklukkan dunia? Seseorang diam-diam berpikir dalam hatinya. Dia sepertinya melihat adegan para ahli berkumpul dan menaklukkan dunia di masa depan. Saya mendengar dari Ziyi bahwa peraturan kompetisi besar ini menyatakan bahwa seseorang harus berusia di bawah 30 tahun. Jika seseorang berusia di atas batas usia dan ingin berpartisipasi, teknik rahasia tiga master iblis nefas akan merasakannya saat mereka masuk. Setelah sosok Sifeng memasuki kabut iblis yang mengepul, dia menatap dunia gelap dan bergumam sendiri. Sifeng sedikit khawatir. Setelah bereinkarnasi, usianya saat ini hampir 17 tahun. Namun, dia telah menjalani dua kehidupan dan jiwanya tidak hanya berusia 17 tahun. Saya bertanya-tanya apakah reinkarnasi Ben Sao terhitung berusia 17 tahun. Aku ingin tahu apakah para master iblis nefas akan dapat merasakannya. Sifeng bergumam pada dirinya sendiri lagi. Karena tiga penguasa iblis nefas sudah menetapkan aturannya, dan di jurang nefas, siapapun yang melawan tiga penguasa iblis nefas pasti akan mati. Rumor mengatakan bahwa kekuatan tiga master iblis nefas telah mencapai tingkat yang tak terduga. Jika mereka ingin membunuhnya di sini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin ragu Sifeng jadinya. Namun, pada akhirnya, dia menguatkan tekadnya dan mengambil keputusan. Wajahnya tampak tegas. Lupakan, Ben Sao harus memasuki hutan nefas. Ben Sao harus kembali ke benua surgawi. Karena kita sudah sampai sejauh ini, bagaimana mungkin tuan muda ini bisa mundur begitu saja? Masuklah. Kemudian, Sifeng, yang berada di tengah kabut iblis yang mengepul, tidak lagi ragu-ragu. Tubuhnya, yang baru saja berhenti, kembali bersinar pada saat ini dan melesat ke dunia yang gelap. Sampai dia masuk, Sifeng tidak merasakan sedikitpun perlawanan. Baru saat itulah hatinya yang awalnya khawatir berangsur-angsur tenang. Apa? Sifeng menghela nafas panjang lega. Kemudian, sosok muda berkulit gelap itu benar-benar memasuki dunia yang suram dan menghilang. Di langit di atas kota iblis nefas, gerbang iblis nefas perlahan turun saat sosok muda terakhir memasuki dunia misterius. Tak lama kemudian, gerbang itu menutup pintu menuju dunia. Saat gerbang iblis dosa tertutup, ia perlahan menghilang dalam kabut iblis yang bergelombang. Namun, kabut iblis gelap yang menyelimuti seluruh kota iblis nefas tidak surut. Sebaliknya, serangkaian gambar muncul di langit. Tiga master iblis agung dari nefas habis telah menggunakan teknik rahasia untuk mengungkap dunia gelap dan misterius dalam kabut iblis yang bergelora sehingga orang-orang yang datang ke kota iblis nefas dapat menyaksikan kompetisi besar. Kemudian, dalam gambar-gambar di atas langit, sosok-sosok muncul satu demi satu. Mereka adalah para jenius yang telah memasuki dunia yang suram. Setelah Sifeng memasuki dunia yang suram, dia masih dikelilingi oleh kabut iblis yang mengepul. Kabut itu membumbung ke segala arah. Sifeng sudah merasakan bahwa setelah memasuki dunia yang suram, dia telah dipindahkan ke area terpisah oleh kekuatan ruang. Setelah dia menyebarkan kekuatan jiwanya, dia tidak merasakan aura makhluk hidup apapun dalam jangkauan kekuatan jiwanya. Tampaknya dia agak jauh dari para jenius yang juga memasuki dunia yang suram. Aku ingin tahu di mana Ziyi dan Ruer sekarang, Sifeng bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, suara agung yang tak tertandingi bergema di dunia yang suram. Kedengarannya seperti suara surga. Kompetisi besar yang diselenggarakan oleh tiga master iblis agung dimulai sekarang. Aturannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Masing-masing dari kalian telah diberi tanda kristal iblis kegelapan oleh tiga master iblis yang hebat. Kristal iblis kegelapan sangatlah penting. Mereka yang menyerah akan secara otomatis diteleportasi keluar dari dunia iblis nefas. Kristal iblis kegelapan secara alami akan diperoleh oleh lawanmu. Adapun mereka yang kurang beruntung hingga terbunuh, tidak perlu dikatakan lagi. Baiklah, mari kita bergerak, semuanya. Dalam tiga hari, sepuluh jenius teratas yang memperoleh kristal iblis gelap terbanyak akan memasuki kompetisi final untuk menentukan sepuluh teratas. Ayo berjuang. Setelah tiga kata, bertarung, di ucapkan, suara itu menghilang tanpa jejak. Sifeng dapat merasakan bahwa kekuatan orang yang mengucapkan kata-kata ini sangat mengerikan. Orang seperti itu sebenarnya bukan tiga penguasa iblis nefas. Orang seperti itu harus disebut tiga penguasa iblis nefas, tiga penguasa iblis yang agung. Ayo pergi. Teriak Sifeng dengan suara pelan. Dia memilih arah secara acak dan bergerak cepat ke utara. Sosok Sifeng bergerak cepat melewati kabut iblis yang mengepul. Kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuhnya, seolah-olah mampu membalikkan sungai dan lautan, membelah kabut iblis hitam yang mengepul menjadi dua sisi. Pada awal kompetisi ini, sebenarnya ini adalah kompetisi kecepatan bertarung semua orang. Dalam tiga hari, mereka akan melihat siapa yang mengalahkan lawan terbanyak dan memperoleh kristal iblis gelap terbanyak. Dia sama sekali tidak mungkin gagal. Tidak peduli apapun, dia setidaknya harus masuk sepuluh besar. Kemudian, Sifeng memikirkan sesuatu. Agar dapat memperoleh kristal sihir kegelapan lebih mudah, dia menahan kultifasinya dalam bidang bela diri Dao. Pada saat ini, mereka yang berada di bawah alam demigod bintang 4 akan mengira bahwa kultifasi bela diri Sifeng hanya berada di alam demigod bintang 1. Adapun Sifeng, dia tidak terkenal di nefas abis. Selain Ziyi dan Ruer, tidak ada yang mengenalnya. Dalam hal ini, para jenius yang melihat Sifeng akan berpikir bahwa dia adalah domba gemuk dan akan dengan sukarela mendatanginya. Benar saja, tak lama setelah sosok Sifeng bergerak cepat, dia tiba-tiba menyeringai. Dia merasakan bahwa tak jauh dari kirinya, ada sosok yang bergegas ke arahnya. Ada ikan yang memakan umpannya. Sifeng tersenyum dingin dan berkata. Tepat saat sosok itu semakin dekat dengannya, sosok Sifeng tiba-tiba bergerak lagi. Dia berbalik ke kiri dan kemudian berteleportasi dengan kecepatan tinggi. Ini, seorang pemuda dengan seringai di wajahnya mengira bahwa dia cukup beruntung untuk bertemu dengan domba gemuk, alam demigod bintang 1 secepat itu setelah memasuki jurang nefas. Pada saat ini, ketika dia melihat domba gemuk itu dengan cepat berteleportasi ke arahnya, wajahnya tiba-tiba berubah. 1395 Namanya adalah Kiao Siu dan dia berasal dari keluarga Kiao, kekuatan yang cukup ternama di Nefarious Abyss. Alam bela diri Kiao Siu baru saja mencapai alam demigod Samsung beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, ia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi di dunia tempat ia tumbuh. Setelah mencapai alam demigod Samsung, Kiao Siu sangat percaya diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi tiga tahun kota iblis jahat. Sekalipun ia tidak bisa masuk dalam beberapa besar, ia yakin bahwa masuk 10 besar seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, ketika Kiao Siu datang ke Nefarious Dimensity dan melihat para jenius di era saat ini, dia menyadari bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Namun, para jenius dari Nefarious Abyss juga menjadi lebih kuat. Nefarious Abyss telah melahirkan generasi jenius yang paling hebat dalam sejarah. Ini merupakan masa keemasan bagi Nefarious Abyss, tetapi Kiao Siu merasakan gelombang tekanan. Kembali ke topik utama. Kiao Siu tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pendekar muda alam demigod bintang 1 tak lama setelah memasuki alam iblis jahat. Kiao Siu tidak pernah menyangka bahwa dia akan seberuntung itu. Jika dia terus bertemu dengan praktisi bela diri dengan basis kultivasi yang lebih rendah, dia mungkin bisa masuk 10 besar berkat keberuntungan. Namun, pada saat itu, Kiao Siu tiba-tiba melihat sosok pria berbaju hitam itu bergerak cepat dan berubah arah. Dia bergerak cepat ke arah Kiao Siu. Bahkan ada seringai mengejek di wajahnya yang dingin dan tampan. Kiao Siu merasakan perasaan gelisah yang tak dapat dijelaskan ketika dia melihat seringai di wajah pemuda itu. Apa? Apa yang terjadi? Pihak lainnya hanya seorang ahli bela diri alam demigod bintang 1 yang tidak berguna. Mengapa saya merasa seperti ini? Aku, Kiao Siu, adalah seorang jenius Samsung demigod realem. Kiao Siu bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, ekspresi Kiao Siu berubah menjadi tegas. Dia memaksa dirinya untuk membuang kegelisahan di hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, berjuang. Kedua sosok itu bergerak tergesa-gesa pada saat yang sama dan segera bertemu satu sama lain. Si Feng masih memasang ekspresi meremehkan di wajahnya saat dia melihat prajurit alam demigod Samsung yang datang. Tangan kanannya telah membentuk cakar dan dia mengulurkannya ke depan. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat dingin keluar dari cakar Si Feng dan menyelimuti Kiao Siu. Kekuatan ini, belas ekor domba gemuk yang bisa dibantai olehnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Kiao Siu, akan bertemu dengan seseorang yang lebih kuat dariku saat aku memasuki dunia iblis berdosa untuk berpartisipasi dalam turnamen tiga tahun. Aku, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Aku, aku mengaku kalah. Jangan, bunuh aku. Meskipun Kiao Siu sangat tidak rela, dia buru-buru berteriak di hadapan kekuatan dingin itu yang sama sekali tidak dapat dia lawan. Setelah Kiao Siu meneriakkan kata-kata, aku mengaku kalah, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut iblis hitam dan menghilang dari dunia iblis berdosa. Pada saat itu, Si Feng melihat kristal heksagonal berwarna gelap melayang di udara tempat orang itu menghilang. Kristal itu memancarkan aura misterius. Tampaknya kristal gelap ini adalah yang disebut kristal setan gelap. Itu adalah barang paling penting dalam turnamen ini. Begitu melihat potongan kristal setan gelap itu, Si Feng segera mengulurkan tangan kanannya ke arah potongan itu. Kristal setan gelap yang mengambang itu langsung berubah menjadi cahaya hitam dan terbang ke arah Si Feng. Kristal itu dengan cepat melesat ke telapak tangan Si Feng dan menghilang. Meskipun Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk merasakan tubuhnya, dia tidak dapat merasakan keberadaan kristal iblis gelap di tubuhnya. Menurut suara perkasa tadi, seharusnya ada dua kristal iblis gelap di tubuhnya sekarang. Namun, dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini adalah dunia tiga penguasa iblis dosa. Melalui masalah kristal iblis kegelapan, Si Feng sudah tahu bahwa jika master iblis tiga dosa ingin mengambil nyawanya di sini, mereka hanya perlu menggerakkan jari mereka. Di suatu daerah di kota Sin Fin, sekelompok orang tiba-tiba berteriak ketakutan. Orang itu, orang itu tampaknya Kiao Siu dari keluarga Kiao, kan? Rumor yang berkembang adalah dia telah memasuki alam demigod Samsung. Dia sebenarnya telah mengakui kekalahan kepada pemuda itu bahkan sebelum pertempuran dimulai. Siapa sebenarnya pemuda itu? Kekuatan macam apa dia? Ini, pemuda ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kiao Siu tampak sangat takut ketika berhadapan dengannya tadi. Apakah dia anak ajaib lain yang muncul entah dari mana? Itu dia, tiba-tiba terdengar seruan lagi. Lalu semua orang menoleh ke arah orang yang berteriak kaget itu. Kemudian, terdengar seruan lagi. Dua hari yang lalu, di depan lapangan naga jatuh, orang inilah yang memberi pelajaran pada jenius klan Murong, Murong Feng Yun. Setelah Si Feng menyambar kristal sihir hitam milik Dewa Bintang Tiga, dia mulai bergerak cepat di dunia iblis jahat yang diselimuti kabut iblis. Secara alami, tingkat kultifasinya tetap pada alam demigod bintang satu. Aku, dot aku mengaku kalah. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang sampah alam demigod bintang satu memiliki aura seperti itu? Jangan bunuh aku, aku mengaku kalah. Apakah dia benar-benar seorang demigod bintang satu? Saya mengaku kalah. Sialan, beraninya kau berpura-pura lemah. Kamu terlalu hina, saya mengaku kalah. Ah, saya tidak bisa tinggal diam. Aku adalah elit alam demigod bintang dua, dan aku benar-benar kalah terhadap demigod bintang satu. Saya mengaku kalah. Sepanjang perjalanan, ada banyak orang yang terpikat oleh Dewa Setengah Bintang Satu Si Feng dan meninggalkan alam iblis berdosa dengan penyesalan, meninggalkan kristal iblis gelap. Sampai sekarang, Si Feng belum membunuh siapapun. Ini karena sampai sekarang, Si Feng belum merasakan ada orang yang ingin membunuhnya. Kalau ada yang benar-benar ingin mengambil nyawanya, maka dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya. Ini adalah prinsip Si Feng. Hah, ada seseorang yang juga merupakan alam demigod bintang satu sepertiku. Sepertinya takdir kita saling terhubung. Pada saat ini, suara wanita yang tajam terdengar oleh Si Feng. 1396 Hai, ada orang lain di alam demigod bintang satu sepertiku. Tampaknya takdir kita saling terkait. Mendengar suara wanita ini, sosok Si Feng yang berteleportasi dengan cepat segera berhenti dan menoleh untuk melihat. Si Feng melihat ada batu sihir hitam yang besar di sebelah kanannya. Bersandar pada batu sihir hitam itu, ada sosok mungil yang menempel erat padanya. Ini adalah seorang wanita muda yang tampak dua tahun lebih muda darinya. Dia memiliki wajah bulat kecil dan mengedipkan matanya yang besar yang tampaknya dapat berbicara saat dia melihat ke arahnya. Dia adalah seorang wanita muda di alam demigod bintang satu. Melihat gadis muda ini, sosok Si Feng melintas dan bergegas bergerak ke arahnya. Dia adalah seorang wanita muda, seorang pejuang. Namun, di mata Si Feng, dia setara dengan kristal sihir hitam. Dengan kecepatan Si Feng, dia dengan cepat mendekati batu iblis besar dan gadis muda itu. Cepat, kemarilah dan sembunyilah. Pada saat ini, wanita muda itu buru-buru berkata ketika dia melihat Si Feng mendekat. Si Feng awalnya ingin menyelimuti wanita muda itu dengan kekuatan yang kuat dan tak terlihat dan memaksanya untuk mengakui kekalahan. Namun, dia tidak menyangka wanita muda itu akan mengingatkannya untuk bersembunyi. Dia hanya wanita yang tidak bersalah. Menindasnya sama saja dengan menindas yang lemah. Lupakan saja, itu hanya kristal sihir hitam. Pada saat ini, Si Feng berhenti bergerak dan menarik kembali kekuatan dahsyat dan tak terlihat yang telah meluap dari tubuhnya. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat sembunyi. Pada saat ini, gadis muda itu melihat bahwa Si Feng telah berhenti dan tidak datang. Dia buru-buru berbicara kepada Si Feng lagi. Setelah itu, Si Feng merasakan suatu kekuatan tak terlihat menyelimutinya, lalu dia ditarik ke depan. Si Feng tidak melawan dan membiarkan kekuatan tak kasat mata menariknya. Tak lama kemudian, Si Feng sudah berada di depan wanita muda itu. Pada saat ini, wanita muda itu berkata kepada Si Feng, Saya lihat kamu belum memahami situasimu saat ini. Bukan. Pada dasarnya, aku sudah menemukan jawabannya. Kata Si Feng. Oh, benarkah? Kata wanita muda itu. Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Meskipun kamu bilang kamu sudah menemukan jawabannya, aku rasa kamu belum menemukan jawabannya. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Si Feng penasaran. Pada saat ini, wanita muda itu berkata, Kamu berada di alam demigot bintang satu sepertiku. Namun, bagi orang-orang seperti kami, Meskipun kami berada di posisi terbawah, Bukan berarti kami tidak mempunyai harapan sama sekali. Si Feng yakin bahwa tingkat kultifasi nona muda itu hanya pada tingkat setengah dewa bintang satu, Yang berarti dia tidak mempunyai peluang sama sekali dalam kompetisi besar. Tetapi dia tidak menyangka masih ada harapan di hatinya. Dia tidak tahu dari mana datangnya harapannya. Bahkan Si Feng merasa sedikit tertarik ketika mendengar kata-katanya. Dia bertanya, Apakah kita punya kesempatan untuk keluar? Dan masuk sepuluh besar. Tidak ada yang mutlak. Tentu saja ada. Tanpa diduga, Gadis muda itu menjawab dengan yakin. Kemudian dia menganalisa kepada Si Feng, Kita sudah berada di alam iblis jahat selama tiga hari. Selama tiga hari ini, Pertempuran terjadi di segala arah. Setiap saat, Ada orang yang meninggalkan alam iblis jahat. Jika ini terus berlanjut, Akan ada orang yang meninggalkan alam iblis jahat. Ketika saatnya tiba. Pada titik ini, Wanita muda itu tiba-tiba terdiam. Sepertinya dia hanya mengatakan sedikit. Sisanya adalah untuk dipikirkan Si Feng. Adapun Si Feng, Dia akhirnya mengerti apa yang gadis muda itu coba katakan. Dia membayangkan bahwa para peserta akan terus-menerus menarik diri dari alam iblis jahat. Kemudian, Tiga hari kemudian, Akan ada kurang dari sepuluh orang yang tersisa di alam iblis jahat, Termasuk dia. Kemudian, Dia akan dianggap telah memasuki sepuluh besar. Memikirkan hal ini, Si Feng tersenyum dalam hati dan berkata kepadanya, Itu peluang yang sangat tipis, bukan? Ketika wanita muda itu mendengar kata-kata Si Feng, Dia tidak menjawab. Sebaliknya, Dia bertanya kepada Si Feng, Tetapi apakah kamu dan aku punya pilihan lain? Tingkat kultivasi kita hanya di alam demigod bintang satu. Apakah kita harus seperti orang-orang jenius itu, Mencari lawan dan merampas kristal sihir hitam mereka? Jika kita bersembunyi di sini, kita mungkin masih punya secerca harapan. Jika kita keluar, kita hanya akan memberikan kristal sihir hitam. Ketika Si Feng mendengar apa yang dikatakannya, Dia memikirkannya dengan saksama. Dari sudut pandangnya, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya cukup masuk akal. Jika mereka bersembunyi, masih ada secerca harapan. Jika mereka keluar dan bertemu orang lain, tidak akan ada harapan sama sekali. Daripada tidak punya harapan sama sekali, mereka mungkin lebih baik mengambil risiko. Sungguh wanita muda yang cerdas. Tetapi kemudian, Si Feng menyadari bahwa batu sihir hitam di samping mereka terlalu mencolok. Jika mereka terus bersembunyi di sini, Orang-orang pasti akan datang untuk melihat batu yang begitu mencolok. Terlebih lagi, Si Feng memikirkan sebuah masalah. Dia berkata kepada wanita muda itu, Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Kenapa kau memintaku bersembunyi di sini bersamamu? Jika aku bersembunyi bersamamu, bukankah kau akan punya satu pesaing lagi? Tentu saja, aku sudah memikirkannya, jawab wanita muda itu. Kemudian, dia berkata, Tapi pikirkanlah, tiga hari. Aku akan bosan setengah mati dalam tiga hari. Lagi pula, aku selalu gelisah kalau tinggal sendirian di sini. Sekarang setelah kamu di sini, aku merasa jauh lebih baik. Sejak pria ini datang, wanita muda itu merasa jauh lebih tenang. Inilah rasa aman yang tanpa terasa diberikan Si Feng padanya. Hem, namun, pada saat ini, Alis Si Feng tiba-tiba berkedut, Dan dia berkata dengan lembut, Kemudian, dia perlahan menoleh ke kanan Dan menatap kabut iblis yang mengepul di depannya. Hehehehe, pada saat ini, Ke arah yang menjadi fokus pandangan Si Feng, Terdengar suara tawa, Hehehe, Sebuah sosok muncul di tengah kabut iblis Yang mengepul dan perlahan berjalan ke arah mereka. Oh tidak, setelah mendengar tawa yang agak menyedihkan itu, Tubuh halus wanita muda itu bergetar. Dia buru-buru berseru dan menoleh untuk melihat ke arah suara tawa itu. Pada saat ini, Dia buru-buru berkata kepada Si Feng, Ayo lari. Tepat saat wanita muda itu selesai berbicara, Sebuah suara aneh terdengar lagi, Lari. Mari kita lihat ke mana kau bisa lari. Pada saat yang sama, Sesosok tubuh melintas di depan Si Feng dan wanita muda itu. Seorang pemuda gemuk yang berusia hampir 30 tahun muncul. Setelah pemuda gendut itu tiba, Wajahnya yang gendut penuh dengan penghinaan. Matanya setengah tertutup. Jelas bahwa dia membenci Si Feng dan wanita muda itu. 1397. Kamu adalah jenius dari keluarga Wu, Wudong Pada saat ini, Gadis muda yang berdiri di samping Si Feng Segera mengenali pria gemuk di depannya dan berseru kaget. Wudong, Si jenius dari keluarga Wu. Rumor yang berkembang adalah Dia telah mencapai alam demigot Samsung. Seorang ahli alam demigot dari Samsung. Tidak heran dia memandang rendah Si Feng dan gadis itu. Ketika si gendut Wudong mendengar bahwa gadis itu mengenalinya, Dia menyeringai, Dan ekspresi bangga muncul di wajah tembamnya. Huh, Sampah alam demigot bintang satu ini cukup berpengetahuan dan tampan. Namaku Wudong, Jawab si pria gemuk dengan bangga. Setelah itu, Dia mengamati gadis muda itu dan berkata dengan sombong, Penampilanmu tidak buruk. Jika kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi, Dewa ini akan senang memanjakanmu. Baiklah, Suasana hatiku sedang baik hari ini, Jadi aku tidak akan membunuhmu. Kau bisa mengaku kalah dan pergi. Ini, Setelah mendengar perkataan Fatih Wudong, Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah gadis muda itu. Kompetisi besar diadakan setiap tiga tahun sekali, Dan dia hanya memiliki satu kesempatan ini setiap tiga tahun. Jika dia pergi seperti ini, Dia benar-benar tidak mau. Di sisi lain, Bibir si Feng melengkung membentuk senyuman dingin. Namun, Di mata si gendut, Dia hanyalah sampah alam demigot bintang satu. Perhatian si gendut terfokus pada wajah gadis itu Dan tidak mempedulikannya. Bagi Wudong, Sampah demigot bintang satu merupakan eksistensi Yang bisa ia musnahkan dengan satu jari. Melihat nona muda itu berani tidak mematuhi perintahnya, Wajah si gendut Wudong berubah muram, Memperlihatkan rasa tidak senangnya sambil berkata, Hem. Apa? Mungkinkah kalian berdua ingin menentang perintah dewa ini? Hem. Aku, Gadis itu berkata dan menoleh. Wajahnya yang tembam penuh dengan penyesalan. Dia menatap si Feng dan berkata, Aku minta maaf. Akulah yang membuatmu dalam masalah. Jika aku tidak memanggilmu, Kau tidak akan datang. Aku. Gadis itu ingin melanjutkan, Tetapi si Feng memotongnya dan berkata, Tidak apa-apa. Kamu melakukannya demi aku. Hem. Apa yang masih kalian berdua bicarakan? Apa kau pikir aku bukan siapa-siapa? Fatih berteriak dingin ketika melihat mereka berdua tidak mengikuti perintahnya. Kemudian, Dia mengalihkan pandangannya ke pemuda itu, Si Feng, Dan berkata, Bocah, Aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Dengan itu, Tangan kanan Fatih Wudong berubah menjadi cakar dan mencengkeram dada Si Feng. Dalam situasi normal, Jika ada laki-laki dan perempuan, Si gendut tentu akan berhadapan dengan laki-laki itu terlebih dahulu. Pemuda itu memiliki paras yang rupawan dan aura yang luar biasa, Membuat si gendut berminyak itu merasa risih ketika menatapnya. Huff, Enak dilihat tapi tak berguna. Hanya seorang digolong yang tak berguna. Di hadapanku, Wudong, Kau hanyalah seonggok sampah yang bisa kubantai. Pergilah ke neraka. Kekuatan cakar Wudong cukup untuk menghancurkan hati seorang demigot bintang satu jika mencakar dadanya. Cakar Wudong sudah cukup untuk merenggut nyawa Si Feng. Ia bahkan melihat adegan gadis itu disetrum oleh kekuatannya setelah ia membunuh bocah tampan tersebut. Wudong ingin memberi tahu gadis ini pria seperti apa yang harus dia pilih. Di dunia yang menghargai seni bela diri, Sampah adalah sampah. Apa gunanya berpenampilan menarik? Huff, Aku, Wudong, Adalah pria yang harus kalian para wanita pilih. Ah, Tidak. Pada saat itu, Teriakan ketakutan terdengar. Ketika gadis muda itu melihat serangan cakar Wudong, Wajah kecilnya yang gemuk berubah drastis, Dan matanya yang lincah melebar. Ketika Fatih Wudong mendengar teriakan gadis itu, Seringai di wajahnya menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Senyum yang lebih dingin telah muncul di wajah Si Feng. Seorang seniman bela diri demigot bintang tiga benar-benar berani bersikap begitu sombong di depannya. Seorang gendut bodoh berani menyebut dirinya dewa di depannya. Tepat saat cakar si gendut Wudong hendak mengenai dada Si Feng, Si Feng berkata perlahan, Ben Sao tidak membunuh seorang pun sejak memasuki alam iblis jahat karena orang-orang itu tidak ingin membunuh Ben Sao dan aku. Adapun kau, Dasar gendut bodoh, Karena kau ingin mati, Pergilah ke neraka. Apa, Apa yang terjadi? Pada saat ini, Terdengar teriakan tak percaya. Cakar si gendut Wudong jelas diarahkan ke dada pemuda itu. Sampah demigot bintang satu ini seharusnya terbunuh oleh cakarnya. Namun, Dia tidak menyangka cakarnya akan mengenai udara. Atau lebih tepatnya, Pemuda di depannya tampak terbuat dari udara dan tidak memiliki tubuh fisik sama sekali. Pada saat ini, Si Feng menyeringai lagi dan berkata, Haha, Dasar gendut bodoh, Dengan kultivasi Samsung demigotmu, Jika kau bisa bertemu dengan Ben Sao, Lalu apa bedanya tahun-tahun kultivasi Ben Sao dengan tubuh seekor anjing? Ini. Ini. Pada saat ini, Si gendut Wudong dan si gadis gemuk berwajah bulat itu sama-sama berteriak kaget. Mereka menyadari pada saat yang sama bahwa pemuda ini tidak sederhana. Dia, Dia benar-benar, Menyebut Wudong sebagai sampah keluarga Wu. Dia, Siapa dia sebenarnya, Seru gadis muda itu dalam hati. Ini. Ini tidak bagus. Ini. Ini. Aku sudah menendang pelat besi. Lari. Wudong menyadari bahwa situasinya tidak baik, Dan tubuhnya berkelebat saat dia bersiap untuk melarikan diri. Si Feng, Yang telah menemukan motif Fatih Wudong, Tertawa meremehkan dan berkata, Fatih bodoh, Ben Sao mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tepat saat Si Feng selesai berbicara, Ah! Sebuah teriakan melengking yang tak tertandingi, Seperti suara babi yang disembelih, Terdengar. Sosok Fatih Wudong bergetar. Dia tidak lari menyelamatkan diri. Sebaliknya, Sosoknya yang gemuk berubah menjadi api merah Dan mulai terbakar dengan ganas. Dalam sekejap mata, Teriakan melengking itu berhenti. Si gendut Wudong telah terbakar sampai mati oleh api merah. Api merah itu kembali ke Si Feng Dan dengan cepat tersedot kembali ke tubuh Si Feng. Adapun Fatih Wudong, Dia telah berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada setitik debu pun yang tersisa di dunia ini. Baiklah, sudah beres. Setelah membunuh si gendut, Si Feng berbicara lagi dengan acuh tak acuh. Dia menoleh dan berbicara kepada gadis muda itu. 1398 Si Feng menatap gadis muda berwajah bulat itu. Dia tidak menyangka gadis itu akan bersikap Begitu waspada padanya saat ini. Gadis itu bahkan terdengar panik saat berbicara kepadanya. Seolah-olah dia benar-benar akan melakukan sesuatu padanya. Si Feng menghiburnya, Jangan khawatir, Ben Sao tidak akan memanfaatkanmu. Kata-kata ini diambil dari apa yang dikatakan Fatih Wudong kepadanya sebelumnya. Kata-kata asli Fatih Wudong adalah, Kamu cantik sekali. Kalau bukan karena kompetisi besar, Aku pasti sudah memanfaatkanmu. Anda, ketika mendengar candaan Si Feng, Saraf tegang gadis muda itu pun menjadi jauh lebih rileks. Lalu dia bertanya, Mengapa kamu berbohong padaku sebelumnya? Mendengar kata-kata anehnya, Si Feng menjawab, Berbohong padamu. Apa yang telah kubohongi padamu? Dari awal hingga akhir, Si Feng tidak merasa bahwa ia telah berbohong padanya tentang apapun. Bahkan lebih tidak mungkin lagi dia telah berbohong kepadanya tentang perasaannya yang tulus. Ini, dot ini, Mendengar perkataan Si Feng, Gadis muda itu berpikir sejenak. Orang ini tampaknya tidak berbohong padanya tentang apapun. Oh, itu tidak benar. Kemudian, Gadis muda itu memikirkan sesuatu dan berkata, Kau berbohong padaku. Alam seni bela dirimu jelas bukan alam demigot bintang satu, Tapi kau berbohong kepadaku tentang hal itu. Hah, Mendengar kata-kata gadis muda itu, Si Feng terkekeh. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berbohong padanya. Oh, itu benar. Dia memang telah berbohong padanya. Sejak awal, Dia berpura-pura menjadi babi untuk memangsah harimau. Dia telah memancing orang lain untuk menemukannya dan kemudian merampas kristal sihir hitam milik mereka. Si Feng berkata, Jika menurutmu Ben Sao berbohong padamu, Maka anggap saja Ben Sao berbohong padamu. Kau, Apa yang ingin kau lakukan padaku? Gadis muda itu bertanya lagi. Masalahnya tampaknya telah kembali ke titik awal. Si Feng berkata, Awalnya, Ben Sao ingin merebut kristal sihir hitam milikmu. Kemudian, Dia menyadari bahwa kamu cukup polos dan baik hati, Jadi dia menyerah pada ide ini. Jangan khawatir, Karena Ben Sao tidak ingin melakukan apapun padamu, Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Oh, Begitukah? Kata gadis itu. Sambil memikirkannya, Dia berkata dalam hati, Begitulah seharusnya. Dengan kekuatan orang ini, Bahkan Wu Dong langsung terbunuh olehnya. Aku hanya seorang demigod bintang satu. Dia tidak perlu menipuku. Memikirkan hal itu, Hati gadis itu yang tadinya sedikit cemas, Menjadi tenang sepenuhnya. Kemudian dia berpikir sejenak dan berkata kepada Si Feng, Karena kamu sudah setuju untuk membiarkanku pergi, Kamu tidak akan memberitahu siapapun bahwa aku bersembunyi di sini, kan? Tentu saja tidak, Jawab Si Feng. Namun kemudian, Ia menyarankan, Tapi batu besar yang gelap ini sungguh menarik perhatian. Jika kau bersembunyi di sini, Kali ini kau telah menarik perhatian orang gendut. Lain kali, Kau mungkin akan menarik lebih banyak orang. Batu hitam ini. Ketika Si Feng menyebutkan batu besar yang gelap ini, Gadis kecil yang gemuk itu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat manis. Dia berkata kepada Si Feng, Kau benar. Batu hitam besar ini disebut batu keberuntungan oleh keluarga kami. Izinkan saya memberitahu Anda, Beberapa tahun yang lalu, Dua orang dari keluarga kami mengikuti dua kompetisi tiga tahunan. Mereka bersembunyi di bawah batu keberuntungan ini Dan cukup beruntung untuk masuk sepuluh besar. Mereka memasuki hutan dosa untuk berlatih. Mustahil. Dalam sejarah, Ada orang yang menggunakan metode ini untuk masuk sepuluh besar. Mendengar kata-kata gadis itu, Si Feng terkejut dan berseru. Jika apa yang dikatakannya benar, Batu besar hitam ini benar-benar bisa disebut batu keberuntungan. Setidaknya bagi keluarga gadis itu. Kemudian, Dengan senyum masih di wajahnya, Gadis itu menganggup pada Si Feng. Dia berkata, Itulah sebabnya aku tidak akan pergi dari sini. Batu keberuntungan pasti akan membawa keberuntungan untukku. Momong-momong, Aku beruntung bertemu denganmu. Bukan. Kalau saja aku tidak bertemu denganmu, Mungkin aku sudah meninggalkan alam iblis berdosa Karena pengaruh si gendut wudong itu. Bertemu denganku. Apakah itu masuk hitungan? Si Feng tersenyum lagi. Dia merasa gadis ini cukup menarik. Tentu saja penting. Kau pasti telah dituntun oleh batu keberuntungan Untuk datang ke sini dan melindungiku. Pikirkanlah. Ini adalah jurang dosa. Tempat para penjahat berkumpul. Mengapa batu keberuntungan tidak menuntun Para penjahat kejam itu ke sini, Tetapi menuntunmu ke sini. Kata gadis itu. Baiklah. Mungkin batu keberuntunganmu yang menuntunku ke sini. Si Feng berkata dan menoleh Untuk melihat batu kegelapan yang besar. Meskipun dia berkata demikian, Si Feng sama sekali tidak percaya Pada keberuntungan atau bimbingan. Kemudian, Si Feng berkata kepada gadis gemuk itu, Baiklah, Ben Sao pergi. Saya harap Anda dapat terus beruntung Di bawah perlindungan batu keberuntungan. Saya harap Anda dapat masuk dalam sepuluh besar. Si Feng ingin masuk ke dalam sepuluh besar, Jadi dia tentu saja tidak ingin Membuang-buang waktu lagi di sini. Dia ingin mendapatkan lebih banyak Kristal sihir hitam untuk memastikan keselamatannya. Ah, kau akan pergi. Mendengar kata-kata Si Feng, Gadis itu terkejut lagi. Aku tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Si Feng menjawab dengan jujur. Bagi gadis itu, Menunggu adalah buang-buang waktu. Bagi seseorang sekuat Si Feng, Tentu saja itu hanya membuang-buang waktu. Uh, kau sangat kuat. Itu benar. Gadis itu mengangguk. Lalu, entah mengapa, Dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Setelah berinteraksi dengan orang ini, Dia menyadari bahwa dia tidak jahat. Lagi pula, Jika dia tinggal di sini untuk melindunginya, Dia akan lebih aman. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin Bagi seseorang sekuat dia untuk melakukan hal itu. Lalu gadis itu berkata, Karena kita sudah saling kenal, Mari kita tinggalkan nama kita. Saya Kiu-Kiu. Apa namamu? Si Feng. Si Feng tidak menyembunyikan namanya Dan menjawab dengan jujur. Oh, Si Feng. Gadis muda bernama Kiu-Kiu itu Mengucapkan nama itu dengan lembut. Ini adalah nama yang sangat asing. Kiu-Kiu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kemudian, Kiu-Kiu berpikir dalam hati. Meskipun aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, Dengan bakatnya, Bahkan orang kuat seperti Wu Dong Dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Dia pasti seorang jenius yang cukup terkenal. Orang seperti itu ditakdirkan menjadi penguasa di masa depan. Kesenjangan antara aku dan dia hanya akan semakin besar. Hah. Bahkan jika jurang pemisah di antara kita semakin lebar, Dia adalah dia dan aku adalah aku. Apa pentingnya? Saya pergi. Semoga beruntung. Pada saat ini, Si Feng berbicara lagi kepada gadis muda itu. Begitu dia selesai berbicara, Sosok gelap itu melintas dan menghilang di depan mata Kiu-Kiu. Apakah dia sudah pergi? Gadis itu bergumam dalam hati. Dia tidak tahu mengapa, Tetapi ketika dia melihat sosok itu tiba-tiba menghilang, Dia tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya, Seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan sesuatu. 1399 Kamu, aku, Aku adalah dewa Samsung. Hari ini, Aku kalah dari demigod bintang satu. Aku, Aku tidak bisa menerima ini. Puff. Di dunia iblis berdosa, Seorang jenius alam demigod bintang tiga dikalahkan oleh Si Feng, Menyebabkan dia memuntahkan darah karena marah. Aku, Aku kalah. Apa yang sedang terjadi? Kekuatanku bahkan tidak dapat mengalahkan dewa bintang satu. Ini, Kekuatan ini sangat kuat. Setelah Si Feng berpisah dengan Kiu-Kiu, Dia melanjutkan perjalanan melalui dunia iblis kegelapan. Kemudian, Satu persatu, Seniman bela diri dikalahkan oleh kekuatannya. Mereka meninggalkan kristal iblis kegelapan dan meninggalkan dunia iblis kegelapan. Sekarang, Si Feng telah memperoleh 53 kristal iblis gelap. Mendapatkan 53 kristal iblis gelap tidak berarti Si Feng telah mengalahkan 53 lawan. Beberapa peserta telah mengalahkan beberapa lawan dan memperoleh kristal iblis kegelapan mereka. Tentu saja, Kristal iblis kegelapan ini menjadi milik Si Feng. Kota setan berdosa. Kerumunan orang menyaksikan pemandangan dalam kabut iblis yang mengepul di langit. Teriakan terus bergema di seluruh kota iblis berdosa. Seolah-olah gunung dan lautan sedang terbalik. Ada kegembiraan. Tentu saja ada penyesalan. Lihat, itu Lin Yu. Kemanapun dia pergi, tak seorang pun dapat mengalahkannya. Siapa yang dapat menandingi monster Lin Yu? Lin Yu. Tentu saja. Ini, apakah itu Murong Feng Yun dari keluarga Murong? Rumor mengatakan bahwa Murong Feng Yun berhasil mencapai alam demigot bintang 4 setelah dipermalukan oleh pemuda misterius di Valen Dragon Plaza. Namun, seniman bela diri itu juga seorang demigot bintang 4. Namun, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Murong Feng Yun. Murong Feng Yun sungguh mengerikan. Murong Feng Yun dari keluarga Murong. Angin dan awan menjadi satu. Tentu saja, dia tak terkalahkan di antara para dewa bintang 4. Hanya saja dia belum bertemu dengan dewa bintang 4. Jika dia bertemu, aku yakin dia bisa melawan. Battle of the Genuses tahun ini sungguh seru. Di masa lalu, kota iblis berdosa kita tidak memiliki begitu banyak orang jenius yang tiada taraf. Eh, siapa orang ini? Orang ini juga sangat kuat. Tak ada satupun musuhnya yang mampu menghalangi satu serangan pun darinya. Aku belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa nefas abis kita menyembunyikan seorang jenius seperti itu. Itu benar. Aku sudah lama mengamatinya. Wu Dong dari klan Wu telah tewas di tangannya. Meski usianya masih muda, kecakapan bertarungnya sungguh luar biasa. Terlebih lagi, seorang ahli alam demigot bintang 4 sebelumnya sama sekali tidak mampu menahan satu serangan pun darinya. Kekuatan tempur orang ini benar-benar tak terduga. Pada saat ini, banyak orang di kota iblis nefas mulai memperhatikan pemuda berbaju besi hitam itu. Kemudian, semakin banyak orang mulai memperhatikan pemuda itu. Semua orang di kota iblis nefas tahu bahwa pemuda ini akan bertemu dengan seorang jenius legendaris. Ji Peng dari keluarga Ji, seorang jenius tak tertandingi di alam demigot bintang 5, sosok terpopuler kedua dalam kompetisi 3 tahun ini. Siapa yang mengira pemuda ini akan sangat sial? Dia baru saja membuat nama untuk dirinya sendiri dan sekarang dia akan bertemu dengan burung roh kurban. Segala yang telah dilakukannya sebelumnya, termasuk kristal sihir hitam, akan diberikan kepada Sacrificial Rock. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, aku merasa dia agak menyedihkan. Tidak ada yang menyedihkan tentang hal itu. Terkadang, dunia ini sungguh kejam. Kalau dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan kesialannya sendiri. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Pemuda ini adalah ahli alam demigot bintang 4. Si jenius keluarga Ji, Ji Peng, merupakan ahli alam demigot bintang 5. Meskipun pemuda ini mengalahkan seorang ahli alam demigot bintang 4 dengan satu serangan, lawannya kali ini adalah seorang ahli alam demigot bintang 5. Itu benar. Dengan bakat yang dimiliki pemuda ini, dia mungkin dapat melawan seorang ahli alam demigot bintang 5 biasa. Akan tetapi, bagaimana bisa seorang jenius seperti Sacrificial Rock dibandingkan dengan seorang kultifator biasa? Ya, karena dia akan bertemu dengan burung rock kurban, tidak ada ketegangan sama sekali. Tak seorang pun di kota Iblis Nevas yang optimis terhadap pertemuan pemuda itu dengan sang rock kurban. Lagipula, kekuatan sejati Sacrificial Rock sudah jelas. Dunia Iblis Nevas Ahli alam demigot bintang 5 Saat Si Feng merasakan ada sosok yang mendekat dengan cepat, dia tiba-tiba menyeringai dan memperlihatkan senyum dingin. Dia telah berada di alam Iblis Nevas cukup lama, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan lawan alam demigot bintang 5. Si Feng tersenyum karena ia berpikir bahwa lawan alam demigot bintang 5 akan memiliki kristal Iblis kegelapan dalam jumlah relatif besar. Ahli alam demigot bintang 4 Hmm, lumayan, lumayan. Jauh dari Si Feng, seorang pemuda berjubah hitam melengkungkan sudut mulutnya sambil tersenyum. Sebagai seorang demigot bintang 4, wajar baginya untuk memiliki lebih banyak kristal sihir kegelapan dibandingkan dengan demigot lain dengan basis kultivasi lebih rendah. Pada saat ini, Si Feng dan Ji Peng dari keluarga pengorbanan memiliki pemikiran yang sama. Mereka berdua menganggap satu sama lain sebagai domba gemuk. Tak lama kemudian kedua sosok muda berkulit hitam itu bertemu dan pada saat itulah terjadilah tabrakan dahsyat yang tiada taraf. Akan tetapi, pada saat berikutnya, di bawah pengawasan ketat dari orang banyak, jenius alam demigot bintang 5 dari keluarga pengorbanan, Ji Peng, terlempar oleh kekuatan pemuda itu. Di bawah kekuatan pemuda itu, mulut Ji Peng dipenuhi dengan darah merah cerah. Hanya dengan satu gerakan, Ji Peng menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Di kota Iblis nefas, teriakan ketidakpercayaan terdengar satu demi satu. Mustahil, bagaimana ini mungkin, Ji Peng bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dari pemuda itu. Apakah ini benar-benar kejeniusan keluarga pengorbanan, Ji Peng? Mungkinkah salah satu saudara kembarnya yang menyamar? Mustahil, benar-benar mustahil, ini tidak mungkin Ji Peng. Seseorang pasti telah menggunakan teknik penyamaran yang hebat untuk menirunya. Pemuda ini sungguh menakutkan. Bahkan Ji Peng dari keluarga pengorbanan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Dia, seberapa kuat dia. Jangan bilang kalau juara kedua kompetisi besar tahun ini akan diraih oleh pemuda tak dikenal ini. Ji Peng dari keluarga pengorbanan, Si Yuan dari gerbang Asura, dan Wu Tian semuanya jenius yang setara satu sama lain. Namun, Ji Peng bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pemuda ini. Siapa lagi yang bisa menjadi lawan pemuda ini? Benar bahwa setiap generasi menghasilkan bakat baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas seorang kultifator alam demigod bintang 4, namun aku terlempar karena kekuatannya. Mungkinkah aku, Ji Peng, ditantang oleh seseorang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi? Ji Peng, yang terpental sambil muntah darah, dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Setelah itu, Ji Peng mengeluarkan raungan marah. Tidak, ini tidak mungkin. Setelah itu, aura yang lebih kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Ji Peng. Sosok terbang Ji Peng tiba-tiba berhenti pada saat ini. 1.400 Saya, Ji Peng. Pada saat ini, aura Ji Peng berubah drastis. Bahkan tubuhnya yang terbang mundur pun berhenti tiba-tiba. Bahkan darah yang ada di mulutnya yang ingin dimuntahkan, terpaksa ditelan kembali. Wajah dingin Ji Peng menatap lurus ke depan, menatap lurus ke arah pemuda berbaju hitam. Seorang pemuda di jalan bela diri yang hanya seorang demigod bintang 4. Ji Peng mengira ia dapat mengalahkannya dengan satu gerakan, tetapi ia malah terlempar dalam satu gerakan. Ji Peng berkata dengan dingin kepada pemuda itu, Aku, Ji Peng, mengakuinya. Aku memang pernah meremehkanmu sebelumnya. Tapi jangan berpikir begitu. Aku, Ji Peng, telah kalah darimu. Menghadapi perkataan Ji Peng, Si Feng berkata, Kalau begitu cepatlah. Jangan berlama-lama lagi dan buang-buang waktu Tuan Muda ini. Jangan bilang kalau Ben Sau tidak memberimu kesempatan. Gunakan jurus terkuatmu. Anda, mendengar nada bicara santai pemuda itu, Ji Peng merasa sangat tidak nyaman di hatinya saat ini. Orang itu hanya memandang rendah dirinya. Setelah membuatnya melayang dalam satu gerakan, dia meremehkannya. Apakah dia pikir hanya dia yang mempunyai kekuatan tempur seperti itu? Kalau begitu dia akan menyesal dikalahkan olehku, Ji Peng. Tangan Ji Peng berubah menjadi cakar dan berteriak, pengorbanan iblis pemakan iblis. Kedua cakarnya seperti cakar iblis, menari liar. Tepat saat suara Ji Peng jatuh, kabut iblis tebal terpancar dari tubuh Ji Peng. Kabut itu tampaknya telah menyatu dengan kabut iblis dari dunia iblis jahat. Pada saat ini, seluruh tubuh Ji Peng telah menyatu dengan dunia iblis dosa. Di kota iblis berdosa. Ini, ini adalah jurus pamungkas keluarga Ji, pengorbanan iblis pemakan iblis. Setelah memasuki dunia iblis dosa, Ji Peng akhirnya menggunakan jurus ini. Akhirnya aku melihat pengorbanan iblis pemakan iblis. Konon katanya, jurus pengorbanan iblis pemakan iblis diciptakan oleh leluhur keluarga Ji. Begitu jurus ini digunakan, kabut iblis akan mengepul. Itu benar. Ji Peng menggunakan pengorbanan iblis pemakan iblis di dunia iblis berdosa. Di bawah kabut iblis yang mengepul, kekuatan dan auranya tampaknya telah meningkat satu tingkat. Setelah pengorbanan iblis pemakan iblis digunakan, mari kita lihat apakah pemuda itu masih bisa bersaing dengan pengorbanan rok. Membunuh. Di dunia iblis berdosa, Ji Peng berteriak dingin. Tubuhnya bergerak dan kabut iblis di sekitarnya ikut bergerak bersamanya. Pada saat ini, seolah-olah burung rok kurbannya tengah menyerbu ke arah Ji Feng sambil mengepulkan kabut iblis. Pengorbanan iblis pemakan iblis, Ji Feng berdiri dengan bangga di udara, menatap rok pengorbanan yang menyerbu ke arahnya dengan kabut iblis yang mengepul. Kemudian, Ji Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum meremehkan. Dia masih tidak peduli dengan devoring fin dimensakrifis. Hancurkan, Ji Feng mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan. Seketika kabut iblis di sekitar sacrificial rok yang tadinya berada di tengah kabut iblis yang bergulung-gulung itu pun tiba-tiba menghilang. Kabut iblis pun sirna, pengorbanan iblis pemakan iblis telah hancur. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kemampuan terbaik klan pendeta saya, pengorbanan iblis pemakan iblis. Melihat skill pamungkasnya hancur, sacrificial rok semakin terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan seorang demigod bintang enam harus berhati-hati saat menghadapi pengorbanan iblis pemakan iblis. Akan tetapi, itu dihancurkan oleh jari pemuda alam demigod bintang empat. Apakah aku, Ji Feng, menjadi begitu lemah? Sang burung rok kurban membelalakan matanya dan menatap cakarnya dengan tak percaya. Kemudian, burung rok kurban perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang melayang di depannya. Pada saat ini, burung rok kurban menyadari bahwa bukan dia yang lemah, tetapi orang di depannya terlalu kuat. Meskipun dia hanya seorang demigod bintang empat, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sacrificial rok. Dia, dia, seberapa kuatkah dia? Wajah si Feng masih tenang, tetapi ada sedikit seringai di wajahnya. Dia menatap sacrificial rok dan berkata, apakah kamu masih ingin bertarung? Pada saat ini, sang raja wali kurban sudah kehilangan semua keinginannya untuk melawan pemuda itu. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akui bahwa aku bukan tandinganmu. Aku, sacrificial rok, mengaku kalah. Begitu kata-kata, mengaku kalah, diucapkan, tubuh sacrificial rok berubah menjadi kabut iblis. Di dalam kabut iblis, banyak kristal sihir hitam muncul. Pasti ada setidaknya 20 hingga 30 kristal sihir hitam. Melihat kristal sihir hitam dalam kabut iblis, si Feng menganggukkan kepalanya tanda puas. Alam demigod bintang 5 memang alam demigod bintang 5. Dia tidak mengecewakannya. Kemudian, kristal sihir hitam heksagonal menyapu ke arah si Feng dan dengan cepat terbang ke tubuh si Feng. Setelah memperoleh kristal sihir hitam ini, jumlah kristal sihir hitam yang dimiliki si Feng meningkat menjadi 87. Tidak buruk. Melanjutkan, pada saat ini, si Feng berteriak pelan. Tubuhnya yang melayang di udara mulai bergerak lagi dan bergerak maju untuk mencari target baru. Pada saat ini, kota iblis berdosa gempar dan terdengar seruan. Kalah. Rok pengorbanan dari klan pengorbanan akhirnya menggunakan skill pamungkas klan pengorbanan, rok pengorbanan iblis pemakan iblis. Siapa yang mengira bahwa dia masih akan dikalahkan dengan telak? Ya, pemuda itu benar-benar mematahkan jurus pengorbanan iblis pemakan iblis milik sacrificial rock hanya dengan satu jari. Siapa yang mengira orang seperti itu akan muncul di jurang dosa kita? Dia mematahkan serangan terkuat sacrificial rock hanya dengan satu jari. Seberapa kuatkah pemuda ini? Peristiwa dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Kandidat populer untuk posisi kedua, sacrificial rock, telah mengundurkan diri dari kompetisi tiga tahun ini begitu saja. Lihatlah pemuda itu. Semakin banyak orang yang dikalahkan olehnya lagi dan lagi. Dia sangat kuat dan mengerikan sehingga orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Jika terus seperti ini, ku rasa hanya iblis Lin Yu yang bisa menaklukkan pemuda ini, kan? Tapi pemuda ini masih jauh dari Lin Yu. Jika memang begitu, berarti wilayah ini sekarang berada di bawah kendali pemuda ini. Tentu saja, siapakah yang cocok untuk menjadi anak ajaib seperti dia? Tidak, hanya ada satu orang yang sangat aku hormati. Orang itu mungkin bisa melawan pemuda ini. Pada saat ini, suara cekung tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Ketika suara ini terdengar, banyak tatapan mata segera tertuju padanya. Semua orang bertanya, siapa itu? Selain keajaiban nomor satu di dunia, Lin Yu, siapa lagi yang bisa melawannya? Ya, saya juga tidak tahu siapa lagi yang bisa melawannya.